Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Buat cemilan yang unik, yuk dari Roti Tawar ini dijamin unik banget ya Belum banyak yang jual Nah, bahkan di daerahku belum ada yang jual seperti ini Langkah pertama, siangka Roti Tawar sebanyak 5 lembar Kemudian kita potong dadu atau potong kecil-kecil Nah, Roti Tawar ini boleh pakai yang berkulit atau yang terpak kulit Kalau mau pakai warna lain seperti pandan ataupun coklat juga boleh ya Kebetulan di daerahku yang murah merianya ini yang biasa aja Yang original putih seperti ini Nah, yang murah itu berkulit Nah, supaya lebih banyak juga kulitnya nggak kita buang Kemudian, Roti Tawar ini yang udah kita potong-potong ini Kita masukkan ke dalam mangkuk ataupun wadah Selanjutnya, siapkan pisang Saya menggunakan pisang kepok yang sudah matang dan juga sudah manis Lalu potong Potong kotak-kotak kecil atau potong-potong kotak-kotak dadu atau juga boleh Kalian haluskan Sesuaikan dengan selera Tapi kalau menurut saya sih enaknya potong kotak-kotak seperti ini Supaya pisangnya lebih berasa Nah, kalau mau lebih kecil potongannya juga boleh banget Kebetulan pisang ini sisa 3 buah aja Jadi saya habiskan Kemudian pecahkan telur ayam sebanyak 2 butir Lanjut, tambahkan tepung terigu Tepung terigunya ini tambahkan sebanyak 8 sendok makan Kemudian agar lebih crispy Tambahkan dengan 3 sendok makan Tepung beras putih Kemudian diaduk sebentar Sedikit garam agar rasanya lebih gurih Dan juga disini Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 5 sendok makan Atau sesuaikan dengan selera masing-masing Larutkan dengan air secukupnya hingga kekentalan sedang Kemudian langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan ya Jangan lupa dibolek-balik sesekali agar matangnya merata Ini kita goreng 1 sendok demi 1 sendok makan Goreng sampai crispy Nah, jadi nanti bisa dijual per porsi Ataupun per 1 buah Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya ini langsung aja Kita tiriskan dan juga angkat Kemudian langsung kita gunting-gunting ke dalam cup Ataupun wadah seperti ini 1 cup bisa kita pakai 1,5 atau 1 buah Jika sudah, sekarang kita gunakan air secukupnya Sekarang siapkan susu kental manis coklat Kemudian tambahkan dengan milo bubuk secukupnya Supaya lebih enak dan juga unik dan kekinian Nah, ini bisa dijual dengan harganya yang disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau teman-teman jual di bazar bisa dijual 5 ribuan ya Ini dijamin enak Luarnya crispy, dalamnya lembut, dan wangi pisang Dan juga rasanya benar-benar enak Selamat mencoba!